Halo Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di Pojok TKW Jumpa lagi bersama saya di Cici Jaya Halo teman-teman, hai Saya sekarang bersama Mas Sandro Mas Sandro, gimana? Bisa? Kok aku sih? Oke, kita ngomong yang lagi rame ya Masalah Zero cost Mungkin ada yang mau gabung, silahkan Tapi ya Mas, menurutnya sampean Apa? Menurutku ya, saya langsung menurutku Apa menurut aku sih? Menurutnya sampean, menurut sampean kan sampean yang melaksanakan Sampean yang menjalankan Jadi saya itu, untuk Zero cost Saya setuju Kalau Zero cost ya teman-teman Karena menurut saya Zero cost itu membantu kita para TKI Meringankan beban kita Dan juga, kalau menurut aku Itu adalah salah satu Mungkin, mungkin ini adalah salah satu Cara pemerintah untuk melindungi kita Para tenaga kerja Indonesia Gitu loh Terus Jika kebijakan Zero cost ini Benar-benar dijalankan Kemungkinan juga Akan ada Berbagai macam Permasalahan ya Mas Oh iya Mongkong Oh gak Di Di TKI itu sendiri Mas Ada terjadi Permasalahan Dampak 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 dari Zero cost Silahkan Mbak Diana duduk dan langsung Kita ngobrol Oh dia gak mau Krecang Krecang Ya sudah Dia capek Oke Dampak ya Menurut saya ada dampak Menurut saya ada dampak ya Dampaknya apa? Dampaknya Mungkin Dari Dia tarik Sini Ditarik Tari Mungkin dari pemerintah juga ada dampak Terus dari PT PT yang memberangkatkan pun Juga mungkin akan berdampak Dan bagi TKI itu sendiri pun Juga akan memiliki Dampak tersendiri Krecang Kira-kira dampaknya Apa? Sampai ini ngerasa Apa ya? Biar pas Sampai budal Kan enak potongan Kalau misalnya Sampai budal Terus gak enak potongan Ini kok kira-kira Seneng kan? Ya seneng Kalau dari Dari pribadi saya Aku seneng Soalnya kan Saya gak harus Bertanggung jawab Untuk mengeluarkan uang Begitu Mas Jadi gak duit-duit Budal Nengongkong Gisa oleh duit Begitu Kita itu tidak Punya beban Untuk membayar Potong gaji Ataupun mengeluarkan Biaya apapun Dan kemudian Dampaknya bagi Pemerintah Itu Kira-kira Dampaknya Dampaknya pemerintah Gak oleh budal PT Ya gak oleh budal Maka nih Dampaknya pemerintah Orangnya badi Kalau gak mau Gak ada badi Terus kita berangkat Lewat opo Tulu Gak ada badi Kalau kamu kerja Gak dikasih uang Mau PT ini Ditutup aja Jadi Ini sesuatu Yang Sebenarnya 2020 itu Sudah Dia ketok palu Kalau ditanyakan Ketok palu Dan tidak Itu 2020 Keputusan itu Sudah Diputuskan Tapi karena Berdampak Terhadap Covid Maka peraturan itu Melunak lagi Tidak bisa diterapkan Otomatis Padahal sebenarnya Justru penerapan Zero cost itu Pas dampak Covid Karena Majikan Hongkong Mengeluarkan Biaya yang Sangat besar Iya kan Karantina Tapi Apa gak budal ya Mas Berarti Meritah Hongkong itu Walaupun Bayarnya larang Tapi Butuh dibayar Buktinya Mbak-mbak itu Dibayar Gajinya Larang Oh Gajinya murah Yang di Hongkong Gajinya gede Iya Kan Gajinya Gaji Iya Karena Gak ada Yang berangkat Bayar Jadi Pada prinsipnya Hongkong Tidak ada Masalah Orang Hongkong Itu Tidak Bermasalah Yang bermasalah Hongkong Yang medit Tapi Walaupun Medit Kalau orang Hongkong Itu Perhitungan Kalau butuh Pasti Pasti Dikasak Lung Saya Cici Yang digaji Itu Ada Ada 8000-9000 Mbak Cici Jaya Berapa Ayo Aku Standar Gajinya 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 Diatas Standar Jadi Sebenarnya Menurut Saya Menurut Saya Pribadi Dari Kacamata Saya Orang Hongkong Itu Tidak ada Masalah Dengan Uang Jadi Sebenarnya Mas Aku Setuju Tapi Kenapa Pemerintah Itu Bisa Mengeluarkan Kebijakan Yang Seperti Itu Tujuannya Buat Apa Dan Kenapa Harus Zerocos Iya Maksudnya Di baliknya Itu Di balik Itu Jadi Gini Yang disampaikan Sama Pak Beni Di acaranya Zoom Hari malam Dan Kan Sampai Ngerti Nggak Dalam Saya Selama Sampai Ada Di Hongkong Sudah Berapa Ratus Juta Sampai Kirim ke Indonesia Kira-kira Kira-kira Ya Hampir Satu M Ada Kurang lebih Kurang lebih Itu Indonesia Perekonomianya Itu bergerak Karena Ada uang Masuk Iya Bener Makanya Harusnya Mereka Melihat Sampai Sebagai Seorang Yang Membantu Negara Untuk Memutar Perekonomian Bener Betul Makanya Pemerintah Harus Membantu Teman-teman Yang Berangkat Bukan Membebani Paham Bener Sekarang Kalau Ditanya Aja Teman-teman Satu Bulan Itu Dari 473 Yang Standar Itu Dikirim Ke Indonesia Berapa Pasti 70-80% Dipegang Dia Sendiri 20% Nah Itu Artinya Ada Uang Masuk Ke Indonesia Dikali Jumlah Berapa PMI Nah Harusnya Pemerintah Itu Berterima kasih Dengan Menggunakan Kebijakan Yerokos Biar Budhal Gampang Masuk Jadi Tujuannya Yerokos Itu Sebenarnya Disitu Tapi Kenapa Ini Berdampak Besar Disini Mas Majikan 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 Semua Koyaan Yang Biasa Setuju Gitu Kalau Masalah Dampak Majikan Rame Itu Biasa Misalnya Awai Dia Biasanya Enggak Agent Rame Ya Aku Ngomong Gini Kita Beranalogi Kita Enggak Berpikir Perasaannya Mereka Satu Satu Kan Gak Mungkin Kita Secara Umum Kita Berpikir Nek Biasanya Sampai Kelam Benan Terus Di Kong Enggak Kelam Benan Mungkin Urung Terbiasa Jadi Dampak Yang Ditimbulkan Itu Sebenarnya Kayak Gitu Aja Tapi Pada Prinsipnya Orang Hongkong Mampu Mampu Orang Hongkong Mampu Jadi Setiap Kayak Sampai Zaman Jik Cilik Bian Misali Dalani Ke Aspalat Kemudian Tiba Tiba Digaya Aspal Nah Otomatis Berdampak Tambah Seneng Dong Tapi Pada Saat Pembangunan Aspalat Lebun Panas Terus Ini Kadang Kadang Orang Merasa Terganggu Gak Nyaman Tapi Kan Begitu Aspalat Tadi Bagus Gak Terbiasa Jadi Bagi Bagi saya Zero Cost Itu Digaungkan Di Belakang Ini Sekali Lagi Kita Tidak Menutup Mata Jadi Teman Teman Semuanya Itu Sebenarnya Pengen Berharap Kayak Filipin Proses Prosesnya Kontrak Mandiri Pengennya Jadi Sebenarnya Dia berangkat Itu Tanpa PT Bisa Tapi Kalau Disini Aneh Aku Mernah Melihat Ada Anak Filipin Cari Majikan Di Agensi Itu Bimak Jadi Dia Kalau Dia Dapat Dan Bisa Cari Majikan Sendiri Kan Gak Petuh Gak Gak Perlu Gak Perlu PT Gak Perlu Agent Tapi Karena Dia Gak Bisa Cari Majikan Carilah Agent Aku Bingung Jadi Anak Filipin Kan PT Pura Gero Gero Enak Tetap Enak Tapi Kebanyakan Itu Memilih Bisa Sendiri Jadi Itulah Sebenarnya Yang Dipinginkan Dan Dipingin Diperjuangkan Teman-teman Juga Kontrak Mandiri Yang Gak Beribet Dengan Pihak Swasta PT Bahkan Sekali Lagi Bahkan Filipin Ketemu Majikan Diltara Majikan Langsung Konsul ATDI Langsung Ke Imigrasi Visa Turun Tapi Kalau Di Indonesia Kayak Kalau Finish Kota Enggak Makanya Itu Yang Pengen Diperjuangkan Salah Satunya Pengen Kontrak Mandiri Indonesia Kenapa Indonesia Tidak Diperlakukan Kontrak Mandiri Karena Filipin Penguasaan Bahasa Inggris Bisa Sedangkan Kita Kita Pakai Bahasa Inggris Kadang Ngerti Ngomong Ngomong Sampai Sendiri Baru Datang Diri Enggak Isok Ngomong Nek Nyiladu Saya Pinter Sampai Pinter Nek Nyiladu Aku Sekarang Bingung Antara Zero Cost Kalau Orang Zero Jadi Aku Emang Pahami Masalah Filipina Kan Isok Kuntra Mandiri Kalau Isok Lewat PT Nah Sekarang Kita Langsung Fokus Ke Di Indonesia Antara Zero Cost Tidak Misalnya Begini Mbak Sampai Mudah Potongan Aku dulu Potongan 6 bulan Berapa 2240 Itu yang akan dihilangkan Pengennya itu dihilangkan Jadi itu mau dimintakan ke majikan Artinya majikan yang cipuk CC harus bayar PT Indonesia sedemikian banyaknya Itu yang akan menjadi keriputan Sebenarnya kalau saya tanya Saya kembali lagi ngobrol Majikan Misalnya dibayar 14.000 atau 12.000 Sindiket no PT Piro Nah itu loh mas Gini loh mas Aku sih Ngomong cuma Urung Urung Temu Kata-kataku Kan kita itu Potongannya kita itu kan 6 bulan Kalau sekarang Piro sih Sama Anggap sama 2.000 Iya 2.300 maksimal 2.300 maksimal Kalau yang sampai telung Uw Yang sampai telung Uw Itu sih Itu kan Aslinya kan Kalau asli Dari misalnya Kita mengeluarkan biaya Biaya untuk proses Itu kan aslinya gak segitu mas BP2MI Mengeluarkan 14.000.000 sekian Itu di luar Data beda Oh Kalau apa ini Sip pak Ayo sih Jadi Jadi PT Indonesia itu Hanya boleh Memungut biaya 14.000.000 sekian Jadi Kalau Teman-teman Kalau data Semua fix Normal Gak ada masalah Jadi tidak boleh Lebih dari 14.000.000 sekian Di luar Uang sponsor Di luar Uang fee Biasanya kan Arek masuk Ke PT itu kan Minta uang fee Biasanya Arek masuk Itu kan datang Itu kan lewat sponsor Otomatis PT kan Harus membiayai sponsor Di luar itu 14.000.000 sekian Itu Penetapan dari BP2MI Kebijakan Undang-undang Itu yang Udah Yang udah Difixkan Kayak gitu Jadi Kalau mau bayar Majikan itu Harus bayar Ke PT Itu 14.000.000 Sekian itu Dengan garis bawah Tanpa Uang fee Tanpa Uang sponsor Tanpa Uang Beda data Pembetulan Beda data Berarti Menang-menang Kurung Kak Menang berarti Tak ganti aku Sengjelas Jadi Angke pihak yang Enggak mau denger Makanya Biar pesan kita itu Jadi gini Selama ini Selama ini Yang terjadi adalah Arek-arek Pokoknya potongan Kayak tadi 2200 x 6 Totalnya berapa ribu 1668 Harling Sita Menang-menang Kita ngitung Punyanya Mbak Cici Jayang sudah berangkat Supaya dia Supaya dia paham Ini masalahnya Mbak Cici Kan 2200 Kali 6 Berarti 6000 13200 Nah oke 13200 Sedangkan Peraturannya Pemerik Itu harusnya kan 9600 Berarti itu Ways melebihi Ways itu untuk Ke PT Indonesia Nah sekarang Pertanyaannya Itu yang Sebenarnya Pengen dihilangkan Dengan Zero cost itu Itu Dihilangkan Nah Segitu saja Agent Kalau mau ngambil Anak Harus bayar ke PT Ya kan Otomatis Kalau bayar ke PT 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 misalnya Dibar 5 Ewa 6 Ewa Hongkong Dollar Misalnya Sangang juta Berarti PT di Indonesia itu Menerima 12.000 Tambah 59.000 Yang dibeli dari Agent Yang dibeli dari agent Ini loh Ini yang jadi Polemik itu Disini Jadi PT ini Oleh Akeh Paham gak Nah ini yang Ini yang mau Dipangkas Zero cost itu Mau dipangkas ini Sebenarnya Nah tapi Ketika PT mau dipangkas Dia malah membebankan Ini Kemajikan Ya impossible Oke 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 Rodok Paham Berarti Majikan yang biasa Yang dikeh Ilimang Hongkong ke PT Nah agent Minta majikan Biro coba Nah disitu loh Jadi sebenarnya Masalah Zero cost itu Bukan di anak-anaknya Masalahnya Di agent Hongkong Dan PT Indonesia Ini PIE Dan Singawasi Sopo Sebenarnya Disitu Zero cost itu Gak ada Berarti itu Kebijakan Mereka-mereka Antara PT PT sama agent Itu kan Punya agreement Kesepakatan Nah itu loh Itu kan yang kita Tidak tahu Agreement mereka Bunyinya apa Seperti apa Dan siapa yang pegang itu Kemenaker Dan KJRI Yang tahu bener gak KJRI nek Iya bener loh Soalnya apa Enggak soalnya apa Singolei Daftar Agent Yang akan diberikan Tanda tangan Sama KJRI Itu kan Cuma 300 Agent di Hongkong kan Ini kan KJRI Singerung Bener gak Nah KJRI pun punya Datanya PT Iya kan Datanya PT Bener gak Nah otomatis Yang bermain Di ini Semuanya Sopo Jadi cuma lingkaran Itu saja Jadi gini mas Aku pengen Seandainya Itu Zero cost Itu bener-bener Diperlakukan Ketok palu Sudah Ketok palu Palunya itu sudah Diketok 2020 Tapi belum dilaksanakan Belum Implementasinya Belum Kalau misalnya Bener-bener Dilaksanakan Itu Kiro-kiro PT Indonesia Ada yang Mau memberangkatan TKI Atau enggak Tetap ada Apa nanti Dari pemerintah Itu akan Ada PT Tetap Akan Ada Karena Hongkong Yang butuh CC Tapi enggak Serame Dulu Jadi Waktu Sampai Berangkat Ke PT Mungkin Tahun 2010 Tahun 2000an Wengkan Atusan Tondok PT Saiki PT Hanya Bisa Dihitung Jari Misalkan Iku Diberlakukan Yo WS Dilaksanakan Iku Maksudnya PT Di Indonesia Ikan Iso Berkurang Banyak Tutup Atau Pemerintah Itu Akan Mendirikan Sebuah Tidak Bisa Kalau Pemerintah Karena Pemerintah Tidak Boleh Berbisnis Tidak Boleh Berbisnis Menyediakan Lembaga Yang Khusus Tidak Bisa Belum Mampu Karena Dulu Dia Meminta Setiap Kabupaten Itu Ada LPK Lembaga Pelatihan Kerja Buat Teman Teman Makanya Itu Harus Dikelola Pemerintah Daerah Jadi Kalau Misalkan Ya LPK Itu Dulu Sudah Jadi Wacana Tapi Ternyata Sekarang Nanggediri Enggak Enek Lembaga Di Singarare Ngumbur Itu Bisa Tanpa PT-PT Jadi Kalau Misalkan Pemerintah Benar-benar Melaksanakan Itu Harusnya Ada Dari Pemerintah Sendiri Turun Langsung Masalahnya Itu Disitu Tidak Harus Dicerahkan Ke Swasta Berarti Bertanggung Jawab Langsung Masalahnya Kan Itu BP B2MI Atau Gak Tau Kementerian Tenaga Kerja Gak Tau Diskusinya Dulu Itu Menyerahkan Itu Semuanya Ke Pemerintah Daerah Nah Pemerintah Daerah Pun Mengiakan Atau Menjalankannya Ya Apa Enggak Dari Hari Ini Kan Juga Enggak Ada Sebenarnya Yang Mau Dihilangkan Itu Yang Sebenarnya Mau Dihilangkan Itu Sebenarnya PJTKI Adanya PJTKI Dan Agent PT Dan Agent Siapa Yang Ditengah KJRI PJTKI Itu Siapa Yang Agreement Ini Bagian Itulah Dan Itu Siapa Kemenangkan Jadi Masalahnya Itu Disitu Aja Bisa Pemahamannya Sampai Dari Pertanyaan Tadi Paham Duduk Soalnya Itu Jadi Ribetnya Zero Cost Blablabla Antut Goreng Itu Sebenarnya Punjirnya Cuman Agent PT PJTKI Jadi Harusnya Mereka Itu Bisa Bekerjasama Banget Harusnya Kalau Enggak Kerjasama PJTKI Itu Bisa Maksa Nah PJTKI Ini PJTKI Yang Mana Ini Yang Bagian Nyekel Agreement Antara PTA Dan PTB Atau Mungkin Enggak Gak mau ambil pusing Mas Ya Enggak Bukan Gak mau ambil pusing Lah kok 30 zero cost Pemasukannya Enak Apara Apara Sengdue Kebijakan Sengdue Apara 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 Mereka Dateng Dari Siapa Dari Anak Anak Melewati PT Disetar Muga Apara зачем Tahu Pertanyaan Entah Ini Bengung Bingung Kenapa Tuh 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 jadi kayak gitu mbak, jadi buletisasi nya kok? itu sebenernya cuma gini loh, saya ingin nih oke aku ketemu jadi ini loh, pemerintah itu sebenernya mau melaksanakan zero cost itu udah ada persiapan yang matem apa belum naiki poin ku maksudnya dia itu face fix misalkan ada pro kontra atau ada sesuatu yang mungkin misalnya dari ketiga belah pihak ini misalnya bertentangan gitu pemerintah itu sudah ada solusinya atau belum? ayo tako dari zamannya pak Jokowi kan memang dilarang untuk menerbangkan TKW kerja ke luar negeri enak gak isu tahun roheng pitulansi? iya, tahun roheng pitulansi karena pepet kan? enggak, enggak, jadi kalau sampai bertanya siap bopong gak? oh iya mas iya iya iya, mah bener iya, sehubat saya hanya tanda WA ini Pak Jokowi karena jawabannya kan di sana iya pada Pak Jokowi jadi kaya bahkan ini Bu Ida iya, iya Bu Ida Kemenaker jawabannya di situ karena yang pemerintah bagian kalo pusingan itu Kemenaker sementerian tenaga kerja ya iya kan iya iya, iya iya ke jawabannya iya iya ke jawab ada iya ke bawah jawabannya disana bukan disayang nah yowes kesitu pertanyaan semuanya orang kayak gitu cak jane siap gak ngorongin lu yuk pertanyaan gak nganggus yang jawab makanya aku gak nyoblos karena aku juga gak nemu jawabannya ibu mbak di apa yang mereka sampaikan yang rapat ngeregelnya jadi kan misalkan zero cost itu bener-bener karena kan nanti permintaan PKW pasti akan berkurang ya sebenarnya enggak malah justru tambah banyak karena berkurang tambah banyak kalo biaya ejen tetep tambah banyak bener gak? PT ini yang berarti sudah yow bener gak aku ngomong iya loh krobok 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 bener gak? hibuti bantian sudah balasnya itu PT yang bantian sudah dan siap dan kuat ya aku masih ngecek tetep itu sebagusaha bocak-bocak berarti saya permasalannya itu masalah majikan karena agen-agent waste iya gak ada masalah tidak ada masalah berarti permasalahan kita di Indonesia ya iya loh kebiyen masalah ini berarti PT berarti sekarang kalau misalkan ini benar dilakukan harus ada PT yang benar-benar bisa menjalankan sudah ada yang mana sudah ada sudah dia kan nggak PCL kan ada ya sudah PT di Indonesia yang nggak bayar itu sudah tapi aku nggak papa teman-teman aku bisa share pokoknya yang sekiranya bisa membantu kalian saya akan ngomong walaupun enggak di endorse tapi untuk yang ini karena mereka udah senior jadi harus memenuhkan nggak papa saya akan sering kalau misalkan ada informasi yang menurut kalian jadi kayak gitu tuh Mbak bener kan jadi itu bener dia tidak memungut sepesial pun tapi aree dewek ngang ngetok kalau orang Indonesia kalau orang sini ngomongnya kan Zero replacement fee dalam berita-berita tagline-nya semuanya Zero replacement fee ini menungzan ya Halo Zero replacement fee hai 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 ngomong 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 ya hahaha putuh jagung gue di konggong ngomong malap ringgis ya aku 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 lagi menikmati aku akan pedok keropo oh iya oke Mas jadi poin-poin aku terjawab Iya, jadi yang menek utekku selama beberapa hari ini, pemerintah ada persiapan yang matang atau belum Kalau misalkan Zero Pass ini benar-benar dipraktek nih Pemerintah perlu persiapan apa, Mbak JJ? Saya tanya dulu, pemerintah perlu mempersiapkan apa? Iya, dampaknya misalkan, 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 misalkan TKB Perlintahannya kan seperti itu tujuannya, soalnya kan belum makan aku, mas anek persiapan atau belum Tidak enak buktinya sampai saya bekerja hari ini kok Terus kenapa dia memperlukan itu? Itu yang menjawab kembali lagi Pak Jokowi Pak Jokowi? Tapi kebedakan kayaknya, oh deh Jadi Presiden kan Pak Jokowi Nah iya, itu berarti poin aku harus tersampaikan Memang tujuan awal kan memang dari tahun 2017 kan memang gak kepengen warga negara Indonesia itu luar negeri menjadi babu Padahal TKI itu adalah salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia Ya kalau gak mau jadi babu ya harusnya jadi tenaga profesional makanya yang bersertifikat Yang kepengennya seperti itu penduduk Indonesia Nah kalau kita yang bersertifikat datang kerja ke luar negeri manapun gak harus ke Hong Kong Itu zero cost Pasti Karena kita punya keahlian Iya kan Contohnya seperti Mas Abhe Iya kan Itu kan profesional Iya kan Zero cost Dia di hire zero cost Dia marah jadi penduduk Hong Kong Karena apa? Dia punya keahlian profesional Nah untuk menjadi keahlian profesional apa? Harus sekolah tinggi yang bersertifikat Jadi kalau kita berbicara disitu itu Indonesia belum bisa berdiplomasi sama Hong Kong Bahwa menganggap sampe ini itu pekerja profesional itu belum bisa berdiplomasi Jadi prisenya Hong Kong harganya kita di Hong Kong itu ibaratnya segini nih Nah orang Indonesia itu gak bisa melihat kita itu sebagai penyuplay, pendukung Untuk agar orang Hong Kongnya bisa bekerja Nah ini zaman dia tetep dihargai segini Kalau sampe dihargai seperti profesional yang di Hong Kong harusnya gajinya kan 16 ribu Bisa kita gak harus ke Hong Kong Jadi kalau kita mau ke Hong Kong punya keahlian Lebih Pasti Gratis Ke Hong Kong itu gratis Karena apa? Diundang sama company Kayak gitu loh Tapi kita memang harus bener-bener punya keahlian Kemampuan Nah kita itu yang undang bukan company Perseorangan Personal, majikan Nah disitu Makanya kegagalan diplomasi Indonesia Pemerintah kita itu tidak bisa berdiplomasi Disamping tidak bisa berdiplomasi Ya kan satu Ya kan Harusnya kalau dia gak bisa memberikan pekerjaan minimalnya lah Ngewangi berdiplomasi ngomong no Arak-arek ini bayarannya sangat Apa bayarannya sepuluh ya Wah gak bisa aku Ah ya wislah Gila Papat pintu terluka Ya wislah Karena keahlian itu penting makanya PGTKI kalau ingin memberangkatkan dengan zero cost Makanya PGTKI itu harus seleksi banget Kayak gitu loh Makanya kan Hongkong itu tidak akan ada pengaruh apapun Tidak ada masalah Kayak gini Dengan gaji Dengan pengeluaran biaya yang dibutuhkan Karena ngambil tenaga kerja luar negeri Dari selain Hongkong ya Terluka kayak gitu ya Itu mahal juga Kayak gini ya Kita bicara gini Pernah 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 aneh sampe ini kan enak sih Ma genang Jepang Gajinya kan juga Kalau gak salah sih 15 sama 16 juta kan Kayak aneh 20 lebih ya mas Ya wistaruh lah 20 lah Biar 15-16 itu mungkin 5 tahun yang lalu lah Sekarang jadi Sekarang 20 juta ya Sekarang tanya Se-Indonesia yang diberangkatkan kan gak kayak kita Jumlahnya terbatas Iya Karena memang diseleksi kan Iya Yang bener itu sebenernya begitu Iya Kita pun sebenernya diseleksi Misuk Kon melayu-melayu Dipentak-bentak Senggak ngelokro Jadi disingkir kon Baru Ketika Indonesia bisa meng-create seperti itu Jual mahal di Hongkong berani Iya Bener gak Bener Jadi menurutku Tidak ada yang salah di Hongkong Hongkong berapapun dibeli Cuma kualitas Nah Itu yang perlu Hongkong itu dibeli Saya buktinnya Sampai orang majikan Pangan yang larang-larang kan ditukuk Sampai Rauh dia karangternya orang Hongkong kan Ditukuk yang larang-larang Tukuk yang murah-murah sore sore enggak kan Kecuali aja ini Hongkong yang lapisannya Biasa Makanya kan Kalau kita syarat untuk bisa masuk Submit kontrak kerja kita Ke KJRI kan butuh Sertifikat Masalah sertifikat itu bisa ditembak Gitu loh Kita submit proses kontrak kerja Satu paspor fotokopi Dua hasil medical kita fit kerja Tiga itu UJK Sertifikat lulus ujian tenaga kerja Iya enggak Nah masalah sertifikatnya itu Apakah bener real kita mengikuti ujian Mengikuti trending Samen Dewi yang pas proses itu Saya dulu tidak ngapa-ngapain Heceh berarti kan ragu ya Ya ini generasi tengah Oh generasi tengah Dirimu generasi kedua Iya setelah 90an Generasi 90 ekstrim 90 ekstrim Loh aku si 2002 yang meluk abe Cuma yang terakhir ini aku Enggak Loh ya berarti Samen sudah dua generasi meluk Yang anjar dan yang lawa Yang lawa Samen mulai disik Marita kok ini mulai disik Terus meluk sing acaranya Lah sing acaranya Itu kan Samen yang ngerti gak Ngabak-ngabak Iya Yang membuat kualitas Yang kinerjanya Itu yang membuat majikan itu Ragu untuk ngambil Dan banyaknya case Pinjem duit Banyaknya case Pengen pulang Tiga bulan sudah homesick Yang mulai Itu juga kita tidak bisa salahkan anaknya Tapi proses di PT Apakah benar-benar berjalan Ya enggak juga Yang penting PT dapat duit Nah masalahnya Yang ngijinin PT itu siapa Kemenaker Disitulah yang harus dievaluasi Kalau Kemenakernya tegas Oknum Mungkin ada oknum ya mas Apa Ini Saya enggak nyebut manusia ya Saya bilang Kemenaker Kementerian Tenaga Kerja Itu kan ake pegawai ini Kementerian disitulah Singbagian ngurusi PJTKI Itu Setiap daerah kan beda Kepala Sedangkan kita punya berapa Ya sudah aku pokoknya Saya menyebutnya global Kemenang Aku itu belum di PT itu Mas Mulai dari sponsor yang jujur Ya Ditambah lagi Ditambah lagi Ditambah lagi Kroni-kroni Ditambah lagi Sampai Mabui itu Tidak langsung di PT ini Lewat calon-calon Soalnya kondisi itu Pernah Tukaran gede Kalau Sebenarnya PL Kan Dataku itu Dek 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 Seperti Saya masuk wrong Terje Nah � Nah Tidak Seperti Jadi Sekarang Sudah Dan Apalagi Itu Seperti Seperti Terje Saya makanya saya tidak akan menutup ujung-ujungnya tidak ada duit jadi itu sangat hebat padahal cuma kita itu mau ambil data kita itu itu lah yang dinamakan sindikal jadi mereka itu mau dapet duit dari saman gede, mau dapet duit dari majikan gede karena, kenapa mereka begitu dan siapa yang melakukan pembiaran itu bisa? bisa? saya lagi pesanin mbak JJ kalau sampean mau siap terbang ke Hongkong saya mengenai Zero Cost memang memang kan memang paham bagaimana dan seperti apa cuma aku inti dari inti ini pemerintah harus mempunyai persiapan yang matang atau belum untuk memperlakukan itu ada juga ke Pak Jongkowi kalau Bu Menteri jadi, aku orang untuk jawabannya jawabannya itu enaknya dengan Pak Presiden kalau Bu Menteri pemangku kebijakan semua kekuasaan untuk ngatur iya aku sebenarnya intinya yuk kuih mas iya 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 gak cuma ini kutok yang diharap bahwa sebenarnya proses dan runutan semuanya itu yang diharapkan kan teman-teman paham jadi teman-teman ya nanti dilihat full ini video ini ben paham soalnya aku dari gak paham jadi ini paham semoga kalian iya sampean paham muka-muka mereka juga iya soalnya kan aku dari gak paham kemudian setelah kita ngomong terus dijelaskan masih paham tau mas jadi lihat single video ini yang muka-muka ya podoh paham kayak aku iya mbak iya aku tau iya saya ngomong mbak jiji jaya pengen berangkat ke hongkong dengan sistem zero cost mbak jiji jaya apa yang harus dipersiapkan nah yang harus dipersiapkan itu ya kita itu harus bener-bener bisa menguasai pekerjaan kita yang di sini di hongkong di hongkong kita itu kerjanya nyapo terus ngerjani opo ae jogo opo ae dan terutama itu kita itu harus mungkin kalau zero cost itu bener-bener dilaksanakan kita itu harus iso bahasa bahasa itu harus kita itu harus bener-bener iso soalnya kalau gak iso bahasa yang kuyo repot repotnya dari dari pieyo soalnya kan kalau sistem zero cost pasti majikan kita itu akan menuntut kita untuk kerja yang sempurna kalau menurutku loh ya bener lho pora bener dan masalah keterampilan keterampilan jadi kalau misalkan zero cost bener-bener di berlakukan kita harus bisa semua pekerjaan kita harus bisa handle harus bisa handle gitu ya weh segitu aja doang soalnya gini aku juga mau tambahin bahwa hongkong itu punya peraturan majikan yang tipe apa yang boleh ngambil sampean kan sudah jelas ya kan ya kan oh bukannya kabih majikan oleh ngambil dong gak semua tanya aja jenini syaratnya apa ya majikan itu ngambil jejeje sepertinya di duit terakhirnya ya duitnya piro duit-duitnya piro terus omah omah ukurannya piro lho hongkong itu lebih tertib kalau ditanyain masalah peraturan rekeningnya tiga bulan terakhir berapa bener gak sebenarnya nah itu yang tidak yang loose yang kita gak semuanya paham bahwa majikan boleh ngambil jejeje itu berapa terus kalau majikan ini sudah berkali-kali jejeje masuk ternyata enggak enggak pas ya dia juga ada majikan yang tidak bisa ngambil jejeje bukan karena uangnya karena dia sudah satu dua tiga empat ikut oh mas bed record bed record makanya kan kalau enggak anaknya oh anaknya kamantunya bojone tapi kita ditaruhnya disitu bisa dipahami enggak itu hongkong peraturan jadi sekali lagi buat temen-temen ya mungkin tak close ya statementnya ini sekali lagi enggak perlu kalian bingung dengan si rukos atau ada dan tidaknya menurut saya ya kan zero cost itu ada dan tidak kalau pandangan saya itu tidak berpengaruh tetapi yang sangat berpengaruh dalam hidup kita itu seberapa kita tahu dan tujuan ngapain kita ke hongkong itu itu fondasi kita mengerti mau zero cost mau enggak zero cost mau bayar biro tujuannya jelas tujuannya mantep madep karep mantep nyampe yang ingin saya tekankan dan jangan takut kalian tidak dapat rezeki yang lebih baik yang lebih baik yang lebih baik itu yang lebih baik itu 14 tahun ya 14 lah kan ikut ke mulai gak mulai mulai biro mulai 10 10 10 berarti 14 tahun ini 14 tahun ini 14 tahun jadi kalau mbak JJ Jaya bisa teman-teman jauh lebih bisa apalagi yang sebelah ini kurang puluh tahun tapi ya diumbah disek kan aku tadi ngomong tahu tujuannya ke sini itu mau apain madep mantep kalau persoalan zero cost pak skema peraturan apapun anggap anggap belgedes intinya bapak sih belgedes yang penting kalian lah yang tidak belgedes Gusi Allah mesti ngerti kok Gusi Allah mesti ngerti kalau kalian itu gak belgedes biarkan kalau orang lain mau belgedes atau membelgedesi kalian gak apa-apa yang penting kalian jangan ikut-ikutan belgedes keep stay tune my youtube channel and see you bye bye thank you terima kasih 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 terima kasih